Hei yo gamers, balik lagi nih barang aku Loloj di Dunia Games Jurnal Game yang akan memberikan kalian informasi fakta-fakta menarik seputar tim atau individu esports yang pasti seru banget nih. Siapa nih yang gak tau dengan pro player yang satu ini? GPX Rosemary merupakan pemain yang sangat mencuri perhatian karena berhasil meraih gelar MPP pada turnamen PMPL ID Fall 2022 kemarin. Nah pastinya kalian ingin mengetahui lebih lanjut mengenai genginya kan? Yuk langsung aja kita bahas bareng-bareng gamers. Yang pertama, berasal dari tim komunitas Supply Bank. Seperti kebanyakan pemain pro, Rosemary juga berasal dari tim komunitas yaitu Supply Bank. Sebelum berseragam GPX, Supply Bank juga telah menorehkan namanya dalam ajang turnamen-turnamen lokal seperti menjadi juara PUBG Mobile Regional Sulawesi di Piala Presiden Esports 2021. Pada turnamen tersebut, ia berhasil meraih gelar MPP dan membuatnya dilirik oleh tim-tim terbesar termasuk GPX. Namun sayangnya, Supply Bank harus puas di posisi ke-10 pada gelaran utama Piala Presiden Esports 2021 yang berlangsung di Bali. Yang kedua, diakuisisi GPX. Setelah penampilan impresif Supply Bank di Piala Presiden Esports 2021, mereka langsung dilirik oleh Donkey dan diakuisisi oleh GPX termasuk dengan Rosemary. Mereka langsung tacap gas dan melakoni turnamen PMPL ID Season 5. Mereka berhasil mengejutkan semuanya dikala lolos kualifikasi ke PMPL Season 5 loh gamers. Ditambah lagi nih, mereka lolos ke Grand Final PMPL ID Season 5 setelah mengalahkan beberapa tim seperti Jigfem dan juga DG Esports. Namun, mereka harus puas berada di posisi ke-15 pada Grand Final. Tentu saja, ini sudah menjadi langkah yang sangat besar oleh Rosemary ditambah ia berhasil menyabat gelar Week 2 Terminator di PMPL ID Season 5. Salut banget deh untuk GPX Rosemary. Yang ketiga, GPX Rosemary jadi MVP Season PMPL ID Fall 2022. Sebuah fakta menarik juga terukir di PMPL ID Fall 2022, di mana MVP bukan dari tim juara yaitu Genesis Dogma, namun dari tim asuhan Donkey nih yaitu GPX. GPX Rosemary menjadi MVP Season PMPL ID Fall setelah bermain sangat bagus dan konsisten selama satu musim penuh. Hal ini juga ditambah oleh gaya bermain GPX yang tukang tabrak alias sangat agresif membuat mereka banjir kill terutama GPX Rosemary. Selain itu, GPX Rosemary juga terkenal sebagai tukang begal dari tim-tim papan atas yang merusak dominasi mereka setiap bermain. Hasil dari tusunnya, tim-tim papan atas juga tidak terlepas dari pewarnaan GPX. Pokoknya salut deh untuk GPX Rosemary berkat penampilannya di PMPL ID Fall 2022. Yang keempat, persiapan menuju PMPL SEA Fall 2022. Setelah timnya berhasil finish di urutan kelima, Rosemary dan kawan-kawan akan melakoni laga kualifikasi di PMPL SEA Fall 2022 bersama Biggetron Alliance dan Dewa United. Bahkan, Rosemary berhasil menyambut gelar MVP di PMPL ID Fall 2022 ini berkat penampilan konsisten dan agresif yang ditujukan oleh dirinya. Atas raihan ini, tentunya dirinya tidak mau jumawa dan harus fokus ke kualifikasi PMPL SEA dan membawa GPX menuju turnamen tersebut pertama kali dalam sejarah. Lawan mereka yang menanti juga tidak mudah. Ada nama besar seperti Biggetron Red Alliance yang telah menunggu GPX dan juga Rosemary. Kita tunggu saja nih penampilan dari Rosemary di kualifikasi PMPL SEA Fall 2022. Itulah beberapa fakta menarik dan profil dari GPX Rosemary. Ternyata, Rosemary menyimpan banyak kehebatan dalam dirinya nih. Pastinya kita gak sabar menunggu dia berlaga di PMPL SEA. Sekian dulu Dunia Games Jurnal Game kali ini. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe untuk informasi menarik lainnya gamers. Aku lolos undur diri, bye! Sub indo by broth3rmax